Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Samuel Adinugraha di Kelas Musik Channel. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai kalimba. Jadi kita akan belajar satu materi yaitu belajar chord jazz pada kalimba. Ayo kita pelajari. Bagi teman-teman yang mau les musik secara online, bisa ikutin Kelas Musik Online Course. Di sana banyak instrumen yang bisa kalian pelajari sesuai minat kalian. Bisa hubungi nomor WA di bawah ini. Oke, pada video kali ini kita masuk ke chord yang agak sedikit berbeda yaitu kita akan masuk ke chord jazz. Kenapa saya sebut chord jazz? Karena di sini kita banyak ketemu yang nadanya chordnya 7-7. Atau masih banyak sih sebenarnya, bukan 7 doang. Jadi ada major 7, ada minor 7 juga ya, dan lain-lain. Bedanya apa? Biasanya kalau polosannya cuma ada 3 nada gitu. Tapi ini ada 4 nada dalam satu chord. Jadi ada chord pemanis lainnya. Apa saja? Ayo kita masuk ke materi. Ya, kita akan masuk pada materinya. Kita akan belajar chord jazz. Chord jazz pada kali ini yang part 1-nya. Kita akan belajar 4 chord dulu ya. Chord yang pertama, C major 7. C major 7. C major 7 beda ya, sama C7 beda itu. Ini C major 7. Jadi terdiri dari 4 nada, yaitu apa saja? Yang pertama, C, 2, E, terus G, dan terakhir B. C, E, G, B. Jadi C major 7. Gitu ya. Tuh, terdengar agak manis gitu. Jadi seperti manis-manis gitu. Ini ada nada B-nya. Kalau chord biasa cuma C, E, G. Ini ada B-nya. Nah. Kemudian chord yang kedua. Yaitu D minor 7. D minor 7 apa saja chord-nya? D, F, A, dan C. D, F, A, C. D, F, A, C. Ini D minor 7. Bedanya kalau D minor biasa, hanya D, F, A. Tapi bedanya di sini ada nada C. Jadi... Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke chord 3. Chord 3 yaitu G7. Ya. Bukan G major 7, tapi G7. Isinya apa? G, B, D, dan F. G, B, D, F. Ini G7. Oke. Kemudian chord yang terakhir kita akan pelajari adalah chord A minor 7. Chord apa? Chord A minor 7. Terdiri dari 4 nada yaitu A, C, E, dan G. A, C, E, G. Ini A minor 7. A minor 7. Oke. Kita ulangi lagi. Yang pertama, C major 7. Bisa juga gitu. Bisa juga gitu. Kalian bisa coba ini dengan gelisando, atau mau dibikin berurutan juga boleh. Ya. C major 7. Teman-teman bisa cek di layar teman-teman urutan nadanya ya. C, E, G, B. C major 7. Kemudian, D minor 7. D, F, A, C. Kemudian, G7. G, B, D, F. G7. Kemudian, A minor 7. A, C, E, G, A, C, E, G. Ya. A minor 7. Nah. Teman-teman bisa praktekin ke bentuk chord. Kita bentuk satu kalimat lagu ya. Kayak tadi, di bagian awal video ini, ada satu contoh lagu. Jadi, seperti main kan di jazz gitu ya. Jadi, chord-nya apa aja? Yang pertama, chord D minor 7. Jadi. Kemudian, G7. Kemudian, C major 7. Kemudian, A minor 7. Kita coba ya. Urutan kayak gini. Urutan kayak gini. Urutan kayak gini. D minor 7. G7. C major 7. A minor 7. Gitu ya. Ya. Seperti itu. Jadi, teman-teman yang ada kebingungan, ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa dipelajari perlahan-lahan chord-nya. Jadi, ini masih part satunya ya. Jadi, teman-teman tunggu ada part keduanya. Kelas musik, karena musik bisa dipelajari. Kelas musik, karena musik bisa dipelajari perlahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-lahan-